Halo selamat malam pemirsa, lompang ujuk rasa buruh menutup keraikan upah dan munculan di tanah air. Bersama saya baby Kristami, ini lagi semalam. Selanjutnya pemirsa, seorang bocah perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam karung dengan kondisi mengenaskan. Jasad korban ditemukan di belakang rumahnya sendiri dalam kondisi terikat. Alkohol, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Perbuatan keji itu dilakukan setelah pelaku pesta minuman keras. Pemirsa aksi menuntut kenaikan upah muruh diwarnai aksi sweeping ke sejumlah panggung. Pemirsa wanita yang memaki ibu anggota DPR Komisi 3, Arteria Dahlan. Anggita Saribu minta maaf atas sikap arogan yang mengaku-ngaku anak jenderal. Dalam permohonan maafnya, terungkap wanita itu ternyata bukanlah anak atau istri dari jenderal. Pemirsa Hanyis kembali menggelar Indonesia Awards 2021. Pengharga yang diberikan kepada sejumlah pihak yang memiliki inovasi dan sumbang sih dalam menangani pandemi COVID-19. Terus membaik, tetapi jangan lengah, COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, mengkapi kekebalan dengan vaksinasi, agar aktivitas kembali normal bisa sekolah dan juga bisa kuliah. Aktivitas bisa berjalan, ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tanggung, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Pemirsa ancaman radikalisme, maksud kami di Indonesia, sudah semakin mengkhawatirkan. Aliran ini bahkan disinyalir telah masuk ke dalam institusi pendidikan dan keagamaan. Untuk itu perlu peran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah masuknya paham radikalisme di tanah air. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melenggang ke babak kedua Indonesia Open 2021. Kita beralih ke sepak bola pemirsa, Manchester United memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kepastian itu didapat, usai The Red Devils menang 2-0 atas VRL. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup ayu semalam, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisi resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejauh pasangan serasi di masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Bibi Kristami dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.